Halo guys, perkenalkan nama aku Diki Hermawan biasa dipanggil Diki asal daerahku dari Magelang, Jawa Tengah tapi untuk saat ini aku berdomisili di Yogyakarta karena aku sekarang aktif sebagai seorang mahasiswa di Yogyakarta untuk tempat tanggal lahir aku ada di 29 Januari 2002 dan tepat di tahun ini aku berumur 21 tahun selain hobi memasak, aku juga punya hobi traveling misalnya jalan-jalan nih siapa yang juga suka hobi itu terus motivasiku mengikuti Masterchef Indonesia adalah aku ingin mengetahui seberapa besar potensiku dalam dunia kuliner atau dalam dunia F&B kali ini aku mau bikin Creamy Spinach Pasta tas aja untuk dari perkenalkan bahannya oke lanjut saja, terus kita proses masak kita masukkan minyak dulu oke, bisa cukup terus lanjut aku mau menumis dari bawang putihnya dulu masukkan bawang putih, terus aku juga masukkan bawang bombay yang udah dicop tadi oke, kita sauté sebentar dia ditunggu, ditumis, disauté sampai bener-bener matang ya misalnya udah golden brown juga warnanya udah agak berubah terus aja aku masukkan dari udangnya itu sendiri buat kondimenya makanya dia kan mentah juga, dia biar nggak terlalu beraroma amis juga makanya aku sauté lebih di awal kita langsung kasih dari bayamnya itu sendiri yang udah di blender masukin bayam nah untuk di sini kita bisa si sending kasih garam lada masukin dan bisa masukin penyedap rasa sauté bentar, aduk-aduk oke, sudah selesai ini sekiranya udah matang banget untuk bayamnya jangan lupa untuk kecilin dari si apinya terus baru kita masukin si pastanya itu sendiri oke, masukin pastanya ini udah lanjut kita kasih italian verb untuk italian verbnya sendiri aku pakai oregano daun basil si lada hitam ini kita cokel, oke hmm, dari baunya sendiri dia udah ngeluarin flavor yang gurih sedap gitu sih dari baunya sini tuh kita masukin cooking cream terus kalian bisa kasih gula dikit masak bener-bener dia udah kita lihat kental terus matikan kompornya oke, kita ini sisihun dulu ya kita sekarang mau pensir buat platingnya aku mau pakai tomat cherry yang mau diiris juga oke terus ada lada hitam dikit aja udah udah jadi kita udah saute juga udah disenin juga waktunya saatnya kita buat plating plating oke, untuk platingnya kita udah selesai saatnya moment of truth kita cobain dari creamy spinach pastanya pasti kalian udah gak sabar ya kita cobain dulu sih biasanya cobain udah gak sabar nih cobain dulu tuh ini rasa gurih terus dari creamy dari susunya terus ada cisi dari kejunya terus yang terpenting yang terpenting fresh dari bayamnya itu sendiri terus gurih itu udah campur enak banget ini cocok buat kalian yang mager di rumah cobain resep dari aku creamy spinach pasta oke, selesai sudah masak kali ini semoga masakanku kali ini bisa mengantarkanku ke babak selanjutnya dan see you